Yo what's up guys selamat pagi masih selamat pagi saudara-saudara kemarin gua tuh ngebahas tentang sepatu untuk yang belum nonton videonya cek langsung ke video sebelumnya atau kalau enggak ke tips and ke playlist tips and trick karena ini juga gua masih tips and trick guys ngebahas atau share-share yang menurut gua penting hal-hal detail kecil detail besar juga yaudah kita bahas sebelum ngebahas gua mau nginformasiin buat order produk gua ada jaket ada topi ada baju-baju banyak ke Instagramnya standrider product cara ordernya sama harganya ada di caption tiap gambar guys oke karena masih banyak banget yang nanyain ke gua itu padahal udah gua jelasin semuanya guys oke udah gitu aja kemarin gua ngebahas sepatu sekarang gua mau ngebahas tentang septi oke ini yang paling penting dan banyak yang dan banyak banget yang nggak perhatiin ini gitu jadi gini guys gua di Instagram tuh kan banyak banget yang repost lah yang kirim video lah nah yang yang video yang nggak gua respon mungkin video kalian juga yang mungkin gua like doang atau malah gua responnya pakai helm dong pakai helm dong gitu padahal mungkin kalian tuh berharapnya gua muji kalian gitu ketika kalian ngirim video freestyle ke gua gua tuh muji wah keren wah keren nextnya lu harus gini 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 nah ketika kalian ngirim videonya eh video yang nggak pakai helm terus pakai sendal Nah gua cuman nyaranin pakai helm ya pakai pakai sepatu ya gitu jadi ya sorry sorry gitu karena gua kurang respect sama yang begitu full safety safety itu nomor satu kalau di beristyle kalau nggak safety tuh masuknya ke ugal-ugalan gitu guys kecuali kalau lu emang udah jago itu juga di lapangan dan sedikit ngetes ya itu nggak apa-apa kalau dipakai buat latihan itu jelek banget Oke gua sekarang mau ngebahas safety karena gua nggak pernah seka nggak pernah detail bener-bener bahas safety gearnya gitu guys Nah gua tuh punya protektor banyak banget sebenarnya cuman nggak gua pakai jadi ya biar dipakai anak-anak aja gitu kan dan ini yang tersisa ada di kamar gua ini murah nih suman 130-an kalau nggak salah ini salah satu protektornya nih wajib dipakai apalagi buat yang belajar untuk yang bisa juga harusnya wajib dipakai walaupun emang ribet guys gue tahu gua gua tahu itu ribet banget dipakainya tuh nggak enak banget gitu asa 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 terlalu serius gitu kalau latihan pakai ginian padahal nih wajib banget dan gua ke anak-anak eksotik juga belum bisa tegas soal soal ginian kecuali kalau yang bener-bener belajar gua dulu bikin stun school di eksotik di tasik tuh bikin stun school pasti banyak banget dari kalian yang pengen itu di ospek juga di ospeknya sama polisi sama tentara resmi lah gitu keren banget dan ya sekarang udah tinggal beberapa yang aktif karena udah mulai sibuk kerja sibuk ini sibuk itu ya susah juga gitu loh tapi anggota masih banyak sih Oke balik lagi ke topik gue masih ngoceh-ngoceh ceria karena banyak banget yang request ke gua lanjutin video tips and trick alright masih banyak guys masih banyak video tips and trick buat kedepannya buat buat nambah-nambah ilmu juga ini protektor banyak banget di toko owner deal motor tuh banyak banget guys oke nah nih protektor kaki sama tangan udah penting terus sepatu ya sepatu yang di video kemarin gua tuh bagus yang ada bannya dibawah itu bagus sepatu biasa juga bagus yang penting pakai sepatu jangan pakai sendal terus di atas mata kaki kalau bisa nih di atas biar lebih safety karena bahaya banget apalagi untuk ngulik-ngulik gaya-gaya yang susah tuh perlu bener-bener safety banget gitu karena banyak banget temen-temen gua yang stopi yang yang ininya sobek terus kaki bawahnya sobek tuh banyak banget kejadian dan untuk gua sih Alhamdulillah belum pernah gua pernah cuman pernah stupi kres stupi kres pas bulan puasa tuh parah banget tapi untung pakai helm gitu oh iya by the way gua lupa sebelum protektor sih yang paling penting nomor satu tuh helm dulu jangan lupa helm dipakai sama usahain helm pull pass oke mau helm cross mau helm pull helm tutup pull pass ya terserah gitu tergantung selera cuman banyak yang nanyain kan kenapa untuk freestyle rata-rata pada helm cross nah itu menurut gua sendiri ya menurut gua sendiri helm cross itu moncongnya kan panjang tuh kalau freestyle tuh capek beda sama riding biasa pristel tuh capek jadi bernapasnya lebih leluasa gitu guys kalo pake kalo sambil pake google sebenernya agak sesak juga tapi tetep lebih leluasa si udaranya lebih banyak masuk gitu mungkin alasannya sih disitu sih walaupun sebagian sebagian orang sebagian pristeller seleranya juga helm pull pass juga gitu sama-sama keren sih cuman kalo bisa jangan pake helm half pass karena pas tupi bahaya itu kan daerah muka kalian itu yang paling penting tuh aset tuh bahaya kalo crash di eksotik pernah temen gua si Agung stopi pake helm half pass terus dia stopi dan giginya patah dua itu untung idung mata dan segalanya aman ya masih untung namanya orang Sundanya masih untung cuman giginya tuh patah dua gigi depan ngeri nggak ya itu salah satunya gitu oke dan ini ini yang jarang pake tuh ini padahal gaya banget nih keren banget ini protektor punggung dulu masih banyak jualan sekarang emang agak susah biasanya kalo sekarang tuh sama paketan bajunya tuh di online banyak di toko on the deal juga banyak sama bajunya itu harganya 200-500 ribu yang pasangannya ini gitu ya kalo yang mahalnya sih yang jutaan banyak yang paling murah tuh sekitar 200an sekian sama bajunya cuman mungkin agak serius terlalu serius nih nah yang yang sering masih sering pake ginian tuh anak-anak Takeda Takeda ekstrim temen gua di Ciawi di Tasikmalaya rider nya masih banyak pake protektor punggung gini back protektor ini penting banget buat apa buat kalo stupi kalo stupi kelebihan itu motor tuh ninggang guys ninggang tuh apa ya pokoknya ngejungkel gitu ngejungkel dan ini bisa nahan karena kalo ga ada ini tuh kalian tuh langsung sesek 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 nafas ketinggang behel ketinggang ketindih ketindih behel gua dulu ini disini apa tuh berarti leher leher gua tuh kena willy bar yang yang mio gua tuh ampe sobek ampe kayak yang dibacok gitu itu willy bar gua kena kalo pake ginian tuh engga seenggaknya ketahan dulu sama ini gitu walaupun beberapa senti tapi itu ketahan kalo sama ini ini penting banget guys ya gua juga pengennya jualan gitu untuk kalian yang butuh tapi gua masih belum sempet gua masih sibuk ke produk ini kayaknya standar produk guys oke udah ini protektornya ini protektor ini back protektornya itu protektor biasa terus kaos tangan nah untuk sarung tangan sih sebenernya buat pre-sale tuh lebih enak kayak sarung-sarung motocross guys lebih ringan bukan yang ada gini-gininya ini buat ini lebih ke touring lebih ke anak motor sebenernya lebih ke anak klub tapi untuk merekomend gua sih yang yang dulu tuh yang gua kalo kayak dari R.O.B. itu gua juga lagi bikin by the Bobby Sunrider sarung tangan jadi ntar kalian stay tune aja kalo mau oke nah nih ini bawahnya sih enak cuma atasnya terlalu ribet menurut gua walaupun ya keren sih tapi kurang kalau menurut gua buat freestyle tuh kurang-kurang fleksibel lah lebih-lebih enak yang kayak gitu tuh gua dulu dulu waktu R.O.B. itu yang warna biru tuh guys itu 150 atau 170 Jualnya gua nggak tau kalau yang ini 200 lebih 210.000 ini apa merknya skoiko skoikonya lumayan 210 lebih dan gue nanti lagi bikin mudah-mudahan harganya bisa lebih murah tapi kualitasnya sama gitu seenggaknya sama bisa jadi lebih bagus tapi pasti yang simple yang ga ada gini-gininya khusus anak-anak freestyle lah kalo Anak-anak cross Anak-anak Apa itu namanya Grass rack kayak gitu Ya gue lagi bikin Ya sarung tangan pake Karena penting banget Kenapa? Karena kalo crash Brea tangan itu bisa-bisa Luka-luka Gue dulu pernah luka di jalan Riding biasa Kesenggol Tangan gue kesini Keluar semuanya guys Ini nih Nah ini Si semua Itu gara-gara gak pake sarung tangan Itu parah banget Gue berapa hari gak sekolah Berapa minggu gitu Berapa minggu sembuhnya Berapa hari gak sekolahnya gitu Parah banget Ini penting banget Udah Sama pake celana panjang ya Gue masih sering liat Anak-anak freestyle tuh Pake celana pendek Itu gue ngeliatnya Gak enak banget gitu Jadi lu pake celana panjang Pake baju Pake jaket Pake sarung tangan Pake back protector Leg and hand protector Apa sih namanya Pake helm Sepatu Oke itu Dibiasain Dibiasain kakak Karena kalo gak Gak dibiasain Emang susah Emang gak akan terbiasa Dan Dan Ya itu resikonya gede banget guys Oke kecuali kalo kalian udah bener-bener jago Kalo sekalinya bikin video Gak pake baju Ya gak apa-apa gitu Itu Itu untuk buat Buat konten sih Ya gak apa-apa Cuman kalo untuk latihan Harian tuh bener-bener harus Safety guys Alright Oke deh guys Kayaknya videonya segitu aja Karena ini udah Kepanjangan gue Tuh janjinya tuh Mas 5 menitan gitu Cuman Masih banyak yang request Bang kependekan Bang Ilmunya bermanfaat Dan gue gak tau Gue dapet ilmu Lumayan Videonya dipanjangin dikit dong Katanya gitu Jadi Gue juga bikin videonya Panjang-panjang Ngocehnya lebih panjang-panjang Karena gue ngoceh sendiri aja Tanpa alat-alat gitu Yang nonton Banyak Banyak yang terhibur Banyak yang suka Ya jadi gue panjangin deh videonya Gitu Mudah-mudahan bermanfaat Buat kalian Dan Satu lagi Kalo video gue gak menarik Kalo video gue gak bermanfaat Gak menghibur Kalian udah Gak usah nonton aja gitu Jangan komen-komen negatif Kalo bisa Ya Komen kritik membangun Boleh banget Boleh banget Gue sangat terima banget Cuman Kalo kalian bikin kalian jengkel Bikin kalian gak terhibur Itu skip aja Oke Karena gue gak maksa kalian buat nonton Kalo emang bagus Ya tonton Kalo Kalo gak menghibur Ya gak usah gitu Sesimpel itu sih Oke Dan jangan lupa Buat yang belum subscribe Subscribe dulu channel gue Dan buat yang nanya 18 plus Nanti dulu Selalu dulu gue masih Belum pengen bikin 18 plus Ada sih Udah ada niatan Cuman Belum Belum lah Mungkin minggu depan Ntar gue kabari Karena kan gue janjinya Dua minggu sekali Kalo gak sebulan sekali Cuman sekali uploadnya gak satu kan Kadang dua Kadang tiga gitu Dalam satu sesi tersebut Itu Ya kadang begitu Untuk yang pengen nonton Kebelet Ada di playlist gue tuh Playlistnya 18 plus 18 plus Semua yang lama-lama juga banyak Dan itu menarik juga guys Ya Ini kalian tinggal ke playlist Bobby Sunrider aja Oke Gue ngocenya udah panjang Ternyata saudara-saudara Dan udah Udah pilih segitu aja Mudah-mudahan ini bermanfaat Dan diterapkan Untuk kalian Khususnya Untuk yang pemula Oke See you in the next video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax